Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bumalinda Fatmawati Selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah kurikulum Dan teman-teman yang sedang berbahagia Baiklah disini kami akan menyampaikan materi kami Yang berjudul tentang kurikulum 1984 Disini kurikulum 1984 Itu mengusung tentang proses skill approach Meski mengutamakan pendekatan proses Tapi faktor tujuannya tetap penting Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 Yang disempurnakan Dimana posisi siswa ini ditempatkan sebagai subjek belajar Dia mengamati sesuatu Mengelompokkan Mendiskusikan Hingga melaporkan Model ini disebut dengan Cara belajar siswa aktif Atau disingkat CPSA Atau student active learning Pendekatan CPSA Atau cara belajar siswa aktif Di dalam kelas Terdapat kegiatan belajar yang Mengaktifkan siswa Melibatkan siswa secara aktif Disitulah Siswa akan memperoleh Ilmu atau pengalaman Di dalam belajar yang Sangat aktif tersebut Kemudian dasar pemikiran Untuk menggunakan konsep Kompetensi Dalam kurikulum adalah sebagai berikut Yang A Kompetensi berkenaan dengan Kemampuan siswa Melakukan sesuatu Berbagai konteks Kemudian yang B Kompetensi menjelaskan Pengalaman belajar yang dilalui siswa Untuk menjadi kompeten Kurikulum 1984 Pada hakikatnya merupakan Penyempurnaan dari kurikulum 1975 Yang asumsinya mendasari Penyempurnaan kurikulum 1975 ini Adalah bahwa kurikulum merupakan Wadah atau tempat Proses belajar mengajar Berlangsungnya Yang secara dinamis Perlu senantiasa dinilai Atau dikembangkan Kurikulum 1984 Memiliki beberapa ciri Sebagai berikut Yang pertama Berorientasi kepada Tujuan instruksional Yang kedua Pendekatan pengajarannya Berpusat pada anak didik Melalui cara belajar Di mana siswa aktif Atau CPSA CPSA adalah pendekatan Pengajarannya memberikan Kesempatan kepada siswa Untuk aktif terhadap Secara fiksif Mental Intelektual Dan emosional Dengan harapan Siswa memperoleh Pengalaman belajar Secara maksimal Baik dalam Rana kognitif Afektif Maupun Persikomontor Yang ketiga Yaitu materi pelajaran Dikemas dengan Menggunakan Pendekatan Spiral Yang Dimaksudkan Spiral adalah Pendekatan yang digunakan Untuk pengemasan Bahan ajar Berdasarkan Kedalaman Dan Keluasan Materi pelajaran Semakin tinggi Kelas jenjang Sekolah Semakin Dalam Dan luas Materi pelajaran Yang diberikan Yang contohnya Seperti kita Masih di Sekolah SMP SMA Itu jenjang Dari Belajar kita Atau Materi pelajaran Yang kita Pelajari Saat kita Belajar di SMP Ataupun SMA Itu memiliki Jenjang Yang keempat Yaitu Menamkan Pengertian Terlebih dahulu Sebelum diberikan Latihan Jadi Konsek-konsek Yang dipelajari Siswa Harus didasarkan Kepada Pengertian Baru Kemudian Diberikan Latihan Setelah Mengerti Untuk Menunjang Pengertian Alat Peraga Sebagai Media Atau Digunakan Untuk Membantu Siswa Memahami Konsep Yang Dipelajarinya Yang Kelima Yaitu Materi Yang disajikan Berdasarkan Tingkat Kesiapan Atau Kematangan Siswa Nah Dimana Siswa Ini Harus Mempunyai Kesiapan Atau Harus Bisa Memahami Pemberian Materi Pelajaran Yang Berdasarkan Tingkat Kematangan Mental Siswa Dan Penyajian Pada Jenjian Sekolah Dasar Untuk Mulai Pendekatan Konkret Semi Konkret Atau Semi Abstrak Dengan Menggunakan Pendekatan Induktif Dari Contoh Kesimpulan Yang Kenam Yaitu Menggunakan Pendekatan Keterampilan Proses Keterampilan Proses Adalah Pendekatan Belajar Mengajar Yang Memberikan Tekanan Kepada Proses Pembentukan Keterampilan Untuk Memperoleh Pengetahuan Dan Mengkomunikasikan Pemerolehannya Yang Dimana Pendekatan Keterampilan Proses Ini Diupayakan Dilakukan Secara Efektif Dan Efisien Dalam Mencapai Tujuan Pelajaran Tersebut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Melanjutkan Penyampaian Matari Dari Saudara Khairul Disini Saya akan Menyampaikan Tentang Kelebihan Dan Kekurangan Kurikulum 1984 Disini Kita Membahas Tentang Kelebihan Dari Kurikulum 1984 Yang Pertama Materi Dan Metode Yang Disampaikan Ataupun Yang Disusun Itu Terberinci Jadi Memudahkan Guru Ataupun Peserta Didik Memahami Dan Untuk Melaksanakan Kurikulum Tersebut Yang Kedua Itu Ada Siswa Bisa Lebih Berani Dalam Memberikan Pendapat Jadi Disini Sedikit Ditekankan Bahwasannya Peserta Didik Itu Difokuskan Ataupun Lebih Di Peran Aktifkan Dalam Berpendapat Yang Ketiga Itu Ada Keterlibatan Siswa Dalam Kegiatan Belajar Lebih Tinggi Dan Ditujukan Dalam Peningkatan Diri Dalam Melaksanakan Tugas Jadi Disini Siswa Itu Ditugaskan Ataupun Lebih Dikasih Materi Materi Ataupun Tugas Tugas Yang Disampaikan Oleh guru Kepada Siswa Dan yang Keempat Ada Siswa dapat Belajar Dari Pengalaman Yang Pernah Dilealami Jadi Ditekankan Ataupun Proyeksi Dalam Mengamalkan Ilmunya Adalah Dari Pengalaman Jadi Yang Dicari Adalah Dari Seki Pengalaman Contoh Saja Mungkin Pengalaman Dalam Membuat Puisi Itu Dari Kehidupan Sehari-hari Nah Seperti Itu Yang Kelima Ada Bentuk Interaksi Antara Peserta Didik Yang Satu Ataupun Yang Lain Jadi Ada Bentuk Interaksi Dengan Halayak Ramai Bisa Masyarakat Bisa Sesama Individu Ataupun Yang Lain Yang Penting Ini Ada Bentuk Interaksi Yang Bertujuan Untuk Mengolah Mengolah Mental Membentuk Mental Yang Lebih Baik Ataupun Katakanlah Untuk Mendidik Jiwa Untuk Bersosialisasi Yang Keenam Ada Meningkatkan Kemampuan Berdiskusi Nah Ini Ada Bentuk Diskusi Yang Bertujuan Memang Satu Tadi Melatih Mental Dan Yang Kedua Mengolah Ilmu Yang Sudah Didapatkan Yang Diperankan Langsung Dalam Bentuk Diskusi Tanya Jawab Ataupun Sanggah Menyanggah Seperti Itu Nah Itu Adalah Tadi Kelebihan Dari Kurikulum 1984 Yang Selanjutnya Adalah Kelemahan Dari Kurikulum 1984 Yang Satu Banyak Sekolah Yang Menafsirkan Bahwasannya CBSA Sehingga Timbulnya Suasana Gaduh Di Kelas Jadi Kurikulum Ini Itu Karena Sifatnya Tadi Antara Peserta Didik Yang Satu Dengan Yang Lain Ada Konteks Ataupun Konteks Dalam Berdiskusi Itu kan Pasti Membuat Kegaduhan Ini Dianggap Sebagai Kelemahan Karena Mengganggu Biasanya Mengganggu Kelas Yang Lain Katakanlah Kelas Tidak Mungkin Satu Ruangan Cuma Untuk Satu Kelas Nah Ini Biasanya Kan Kelas Tetangga Itu Terasa Merasa Dirugikan Karena Suasana Yang Gaduh Ramai Dan Sebagainya Ini Yang Dianggap Timbulnya Suasana Yang Gaduh Karena Tadi Bentuk Diskusi Kan Pasti Ada Tanya Jawab Ada Sangga Menyangga Dan Sebagainya Itu Adalah Dianggap Salah Satu Kekurangannya Yang Kedua Ketergantungan Guru Dan Siswa Pada Suatu Buku Teks Dan Metode Yang Disebut Secara Rinci Jadi Guru Dan Siswa Itu Hanya Terpaku Pada Rinci Yang Tersebut Jadi Tidak Bisa Mengolah Ataupun Ingin Beralih Menggunakan Metode Yang Lain Ataupun Dengan Cara Cara Yang Lain Dengan Materi Yang Pasti Yang Sudah Ditentukan Dan Ini Dianggap Bisa Menghambat Ataupun Mempersulit Pola Fikir Ataupun Intelektual Dari Siswa Teman Guru Untuk Mencari Informasi Yang Yang Lain Yang Ketiga Dapat Didominasi Oleh Seseorang Ataupun Beberapa Siswa Saja Nah Seperti Hal Kita Lihat Ketika Waktu Diskusi Itu Biasanya Kan Yang Aktif Dalam Menyampaikan Pendapat Menyampaikan Usulan Menyampaikan Apa Hasil Pikirannya Itu Hanya Orang Orang Tentu Saja Nah Yang Lain Banyak Yang Diam Saja Mendengarkan Bahkan Mungkin Bisa Disambil Dengan Yang Lain Tidak Fokus Pada Bentuk Dari Diskusi Tersebut Nah Ini Yang Termasuk Dari Kekurangannya Mengapa Pasti Hanya Ada Beberapa Orang Ataupun Beberapa Siswa Yang Aktif Bertanya Yang Aktif Menyampaikan Pendapat Dari Hasil Tafsirannya Itu Hanya Beberapa Anak Saja Ini Bisa Kita Lihat Dari Jenjang SMP Atau SMA Bisa Bahkan Ketika Kuliah Kelas Mahasiswa Pun Itu Juga Sama Ada Yang Mendiam Yang Aktif Bertanya Ya Itu Saja Yang Bertanya Terus Dan Yang Lain Hanya Mendengarkan Tanpa Tahu Sebenarnya Sudah Bisa Atau Belum Yang Selanjutnya Sesuai Yang Disebutkan Dalam Nomor Tiga Hal Tersebut Dapat Membuat Siswa Yang Pandai Semakin Pandai Dan Yang Siswa Yang Kurang Pandai Itu Juga Semakin Terjauh Semakin Jauh Dengan Siswa Siswa Yang Pandai Nah Ini Kekurangannya Karena Efek Dari Keaktifan Seseorang Itu Hanya Individu Seseorang Atau Bahkan Beberapa Siswa Saja Contohkanlah Ada Di Dalam Kelas Ada 25 Siswa Dan Yang Aktif Hanya 7 Orang Yang Aktif Bertanya Aktif Menyampaikan Sanggahan Aktif Menyampaikan Pendapatnya Nah Ini Mungkin Katakanlah Hanya 7 Orang Nah Yang 7 Orang Ini Nilai Juga Semakin Tinggi Dianggap Oleh Guru Itu Juga Semakin Aktif Dan Dianggap Juga Bisa Katakanlah Memang Lebih Pintar Nah Ini Semakin Lama Semakin Naik Dan Yang Berarti Yang 12 Atau Yang 22 Yang Sisanya Ini Semakin Lama Semakin Terbenam Di Atas Teman Temannya Yang Aktif Nah Ini Juga Salah Satu Kekurangan Dari Di Jenjang Kuliah Kuliah Yang Memang Berperan Aktif Adalah Siswa Mahasiswa Yang Satu Yang Menyampaikan Presentasi Dan Yang Satunya Yang Menyampaikan Pertanyaan Pertanyaan Yang Berdebat Membahas Materi Tersebut Nah Sedangkan Guru Disini Kadang Hanya Sebagai Penengah Ataupun Yang Memberikan Oh Ini Salah Ini Yang Benar Yang Meluruskan Materi Tersebut Nah Ini Juga Termasuk Dianggap Jadi Kekurangan Dari Kurikulum 1984 Tapi Jangan Sampai Lupa Dikaris Bahwain Bahwasannya Setiap Kurikulum Itu Pasti Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Dan Setiap Metode Setiap Trick Ataupun Cara Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Mau Dibuat Seperti Apapun Sedemikian Apapun Pasti Ada Kekurangan Dan Kelebihannya Tapi Yang Penting Disini Kita Garis Bawahi Kalau Tadi Menangkankan Kurikulum Ini Menangkankan Keaktifan Siswa Ya Pasti Siswanya Aktif Memang Aktif Tapi Akan Tetapi Guru Juga Semakin Pasif Ataupun Kurang-kurang Aktif Dalam Menyampaikan Materi Dalam Memberikan Tanggapan Memberikan Tanggapan Ketika Diakhir Saja Dengan Tujuan Meluruskan Materi Tersebut Nah Itu Tadi Penyampaian Materi Dari Kami Terkait Dengan Kurikulum 1984 Yang Pernah Terlaksana Di Negara Kita Republik Indonesia Dan Ini Jelas Kurikulum Ini Merupakan Kurikulum Penyempurnaan Dari Kurikulum Yang Sudah Pernah Ada Jadi Nanti Apabila Ada Kurikulum Baru Pastilah Tujuannya Untuk Menyempurnakan Dari Kurikulum Ini Mungkin Itu Saja Dari Saya Apabila Ada Kurang lebih Saya Mohon Maaf Akhiru Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih